Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya di akhir pekan kali ini? Semoga kebahagiaan dan keceriaan menyertai Anda Kembali bersama saya, Guru Narapersada dalam headline news Harian Poskota, edisi Minggu 18 April 2021 Masih dari kemeriahan Hood ke-51 Poskota meluncurkan logo baru yang lebih modern dan dinamis Dengan semangat menuju perubahan Poskota terus berupaya memberikan sajian berita yang berimbang dan berkualitas bagi pembaca Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan pada edisi poskota kali ini diantaranya Perusahaan diminta untuk tidak mencicil pembayaran tunjangan hari raya bagi karyawannya Bila tidak mampu, perusahaan diminta harus jujur agar pekerja mengetahuinya Hal tersebut disampaikan Ketua DPD RI A.A. Lanyala Mahmud Mataliti Yang juga meminta perusahaan untuk membayarkan THR pada minggu terakhir bulan Ramadan Atau sepekan sebelum hari raya Pemerintah juga diharapkan terus mengawal pemberian hak karyawan ini Meski dirinya memahami keadaan pandemi yang membuat perusahaan terpukul Berita selanjutnya, berita kriminal Polsek Tanjung Duren menangkap tujuh pemuda yang diduga akan melakukan aksi balap liar di wilayah tersebut Saat ditangkap, ketujuh pemuda tersebut tengah bersiap untuk unjuk kebolehan di atas tunggangannya Mereka ingin menunjukkan siapa yang paling jago di atas aspal Namun mereka tak berkutik saat tiba-tiba saja disergap atau di polisi Berita utama terakhir yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Yaitu preview pertandingan Liga Inggris Pekan ke-32 Yang mempertemukan Manchester United lawan Brunley Pada pertandingan yang digelar minggu malam di Stadion Old Trafford Menang merupakan hasil yang harus diraih Manchester United Jika mereka ingin terus menjaga peluang merebut gelar juara Liga musim ini Peluang itu terbuka Mengingat Brunley masih menunjukkan penampilan yang tidak konsisten di beberapa pertandingan terakhirnya Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dengan berubrikasi khas poskota di akhir pekan seperti UMKM, komunitas, kuliner, style, dan plesir Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita Saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas Ucapkan terima kasih Selamat pagi Selamat berakhir pekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax